OPPO secara konsisten berinovasi mengeluarkan model HP terbaru dengan beragam fitur yang menarik. Fitur dan kualitas kamera selfie yang bagus juga menjadi keunggulan produk HP OPPO. Sehingga tidak heran jika HP OPPO banyak digemari pengguna smartphone. Nah, jika Anda ingin mengetahui harga dan spesifikasi HP OPPO terbaru, video ini cocok untuk Anda lihat sebelum Anda membeli ponselnya. Berikut daftar harga HP OPPO terbaru lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Ketika Anda membutuhkan smartphone kelas menengah untuk keperluan fotografi, OPPO Reno 8 Pro 5G bisa menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Hadir dengan tampilan desain bodi yang kece, bodi dari ponsel ini juga begitu terasa well-built sehingga nyaman digenggaman. Selain itu, OPPO Reno 8 Pro 5G bisa dianggap sebagai alternatif terjangkau dari OPPO FIN X5 Pro untuk menunjang fotografi malam hari. OPPO Reno 8 Z 5G hadir untuk Anda yang menginginkan ponsel berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Ini karena spesifikasi yang dibawakan memang tidak semewah Reno 8 Pro 5G. Meski demikian, bukan berarti Reno 8 Z 5G tidak layak dipilih. Ponsel turut dibekali dengan spesifikasi layar memukau yang sungguh menunjang hiburan. Dengan tingkat kecerahan mencapai 600 nit, tampilan layar tetap terlihat jelas meski di bawah terik matahari. Jika Anda berada di lokasi yang sudah tercover dengan jaringan 5G, mungkin bisa pertimbangkan OPPO Reno 8 5G. Berada di rentang harga upper mid range, spesifikasi dan benefit yang dimilikinya dijamin bisa membuat siapapun terpukau. Terutama bagi Anda yang mencintai aktivitas mobile photography. Kamera pada OPPO Reno 8 5G dianggap sebagai salah satu yang paling unggul di kelasnya dari sisi stabilisasi. Kendati merekam video sambil berlari, tidak terlihat adanya guncangan pada hasilnya. Apabila Anda mencari hape OPPO dengan rentang harga terjangkau, OPPO A57 mungkin bisa jadi opsi menarik yang bisa dipertimbangkan. Ponsel pintar ini hadir dengan ukuran layar 6,56 inci yang terbilang besar untuk menunjang aktivitas kamu sehari-hari. Perangkat yang hadir pada Juni 2022 ini memiliki dua fitur unik yang menjadi daya tarik utama. Yang pertama adalah sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan dari percikan air dari segala arah, serta kemampuan fast charging 33W. Ketika sebuah hape punya RAM 6GB, ada ruang ekstra yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa, khususnya performa gaming. Itulah alasannya kenapa OPPO A76 dapat diandalkan untuk menjalankan game-game populer semacam Mobile Legends. Selain RAM yang cukup besar OPPO A76 juga punya memori internal 128GB, baterai 5000mAh, dan layar IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Seluruh komponen tersebut mampu mengoptimalkan pengalaman gaming. Bisa dibilang, kalau OPPO A70 45G menjadi sebuah ponsel terbaru dari OPPO yang berhasil mendapatkan pasokan ruang penyimpan luas, yakni RAM 6GB dan memori internal 128GB, didukung oleh teknologi UFS 2.1. OPPO A70 45G sangat menyokong kegiatan fotografi, pasalnya memiliki kamera depan dengan resolusi yang megah, ada kamera utama 48MP. Pengguna tidak perlu mencemaskan soal baterai, karena perangkat ini telah disuntikan daya sebesar 5000mAh. Satu hal yang menjadi perhatian dari OPPO A74 adalah penggunaan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Tidak hanya itu, perangkat produksi OPPO ini bahkan masih dapat ditambahkan dengan menyematkan microSD XC pada slot khusus. Digulirkan dengan Android 11, ponsel pintar ini menggandeng Qualcomm Snapdragon 662 sebagai chipsetnya. Kemudian, untuk kartu grafisnya mengusung Adreno 610 yang digadang dapat menyuguhkan tampilan visual yang menarik dan tajam. Banyak aktivitas yang harus dilakukan dan sekaligus ingin tampil gaya. OPPO A54 lah jawabannya. Tampil dengan opsi warna Crystal Black dan Starry Blue. Ponsel ini juga hadir dengan RAM 6GB sehingga punya kinerja baik untuk buka banyak aplikasi bersamaan. HP ini juga dilengkapi dengan baterai cukup awet yakni 5000 mAh sudah cukup untuk bertahan pada kegiatan sehari-hari. Siapa bilang HP OPPO yang punya penampilan cantik tak cocok untuk dipakai main game mobile secara kompetitif? Pandangan itu perlu ditarik jika Anda mengetahui OPPO A76 ini. Pasalnya, ponsel ini dibekali shock yang cukup oke untuk menjalankan game-game populer masa kini. OPPO Reno7 5G adalah ponsel bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman ponsel flagship OPPO. Tapi dengan harga lebih miring. Pasalnya, HP ini punya fitur unggulan bokeh flare video yang masih sulit dijumpai di HP kelas menengah lain. Status OPPO Reno7 Z 5G memang varian terendah dalam OPPO Reno7 series. Kendati demikian, HP ini sudah mendukung konektivitas 5G. Hal ini tak seperti varian terendah pada Reno6 series dan Reno5 series. Dukungan konektivitas 5G tak lepas dari shock Snapdragon 695 5G. Sudah pada tahu belum kalau OPPO baru saja merilis ponsel flagship yang diberi nama FINX 3 Pro menjadi perangkat andalan. FINX 3 Pro ditunjang oleh Snapdragon 888 berchip 5nm dari prosesor Qualcomm. Ponsel dengan GPU Adreno 660 ini semakin ngebut berkat ruang penyimpanan yang luas. Layar dari perangkat ini terbilang luas, 6,7 inci dengan panel teknologi LTPO AMOLED yang mampu melaju 120Hz dan kecerahan hingga 500 nits. Ponsel pintar ini cocok dipakai aktivitas gaming karena memiliki rasio layar ke bodi 89,6%. Sebagai anggota baru dalam lini OPPO A series, OPPO A16e rilis dengan harga yang lebih terjangkau daripada OPPO A16. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi ponsel agar setara dengan harga yang ditawarkan. OPPO A16e ditenagai chipset Mediatek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki slot memori tambahan untuk microSD sehingga penyimpanan masih bisa ditambah hingga 1TB. OPPO A55 punya performa yang cukup untuk menunjang tugas ringan sehari-hari. Mulai dari browsing, sosial media, hingga menonton video. HP ini telah melalui uji quality control ketat ala OPPO, sehingga mampu dipakai untuk jangka waktu lama. Apalagi HP ini juga punya sertifikasi IPX4 alias tahan percikan air dari segala sisi. OPPO A55 memiliki baterai 5000 mAh yang awet untuk pemakaian sehari penuh. Untuk masalah harga, HP ini cukup terjangkau, hanya 2 jutaan. OPPO A16K juga memberikan kenyamanan lebih ketika digenggam dalam waktu lama. Sebab, bobotnya yang hanya 175 gram dengan ketebalan cuma 7,85 inci, HP ini dijamin tidak mudah membuat tangan pegal. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat lebih luas ketimbang OPPO A16E yang hadir beberapa saat sebelum HP ini. Terima kasih telah menonton!